Intro Di part 2 ini, cerita berlanjut di tanah tanpa hukum kuri Asura Doji mendapat kabar dari bawahannya Bahwa sekarang Kozuki Oden sedang dalam perjalanan menuju kemari Mendengar hal itu, lantas membuat Asura Doji senang Karena tidak sabar membunuh darah daging Sokun Asura Doji sangat benci orang-orang yang memiliki hak istimewa dalam kekuasaan Singkat cerita, setelah Oden menghancurkan gerbang pertahanan musuh Oden dikejutkan dengan bau darah, keringat, dan mayat Menurut Oden, tempat seperti ini tidak layak dihuni manusia Para musuh yang sudah bersiap bertarung, mereka mengepung Oden dari berbagai sudut Pertempuran tamasu akal itu pun terjadi Yang dimana Oden seorang diri melawan hampir seribu pasukan Asura Doji Pertempuran itu terjadi hampir semalaman Bahkan Oden tidak menyangka bahwa hal ini akan memakan waktu yang lama Adagan pun berpindah ke tempat para pengikut Oden Para pengikut Oden yang melihat debu serta gemuruh yang datang dari arah gunung Peranggapan bahwa di sana setang terjadi pertempuran hebat Lantas mereka semua pun langsung menuju ke sana Sesampai di sana, mereka tidak percaya bahwa Oden telah mengalahkan mereka semua Bahkan Asura Doji yang dirumorkan sebagai monster pun tidak berdaya melawan kekuatan Gozuki Oden Setelah kekalahannya melawan Oden Asura Doji menyuruh Oden untuk membunuhnya Karena dia saat ini sudah tidak ada penyesalan Oden menolak hal itu Karena dia tidak ingin membunuh seseorang yang tidak bisa apa-apa Karena kagum akan karismanya Akhirnya Asura Doji mengulai mengikuti Oden Singkat cerita, Oden akhirnya memutuskan untuk menjadi bos para kajian itu Oden tidak akan mampu berdiri sendiri Oleh karena itu, Oden meminta kepada orang yang selama ini mengikutinya Agar menjadi pengikut serta pengawalnya Untuk membangun daerah Kuri menjadi lebih baik Singkat cerita, kabar keberhasilan Oden merupakan Kuri menjadi tempat yang lebih baik Menyebar ke seluruh penjuru Wano Hanya Oden lah yang mampu melakukan hal seperti itu Setelah mendengar hal luar biasanya dilakukan oleh putranya Sogun membatalkan keputusannya untuk mengusir dan membuang Oden Kemudian dia menjadikan anaknya sebagai Damyo Kuri 6 tahun kemudian Sisa-sisa anggota bajak laut roks yang selamat dari tragedi God Valley Mulai bergerak dan merekut anggota-anggota yang kuat Cerita berpindah ke pantai Kuri Di pinggir pantai Kuri terjadi keributan yang besar Oden yang melihat hal itu memutuskan untuk mengeceknya Di sana Oden melihat tiga makhluk aneh yang sedang disiksa oleh para penduduk sekitar Melihat hal itu, Oden pun langsung memukul mereka semua Menurut Oden, mereka semua harusnya malu Membuli makhluk yang terlihat berbeda merupakan bukti ketidak kepedulian mereka terhadap sesama Singkat cerita, Oden membawa ketika makhluk itu ke istana Kuri Ketika makhluk itu bernama Nekomamushi, Inuarashi, dan Kawamatsu Nekomamushi dan Inuarashi adalah ras hewan yang memiliki penampilan seperti manusia Mereka berdua berlayar untuk pergi ke Pulau Wanu Karena menurut legenda suku mereka Suku mereka membuat sumpah kepada Samurai Wanu, Klan Gozuki, bahwa mereka adalah keluarga Namun sebelum mereka sampai di Wanu, kapal mereka karam Mendengar kata Sukuming, Oden teringat cerita yang pernah digatakan ayahnya Tentang hubungan Klan Gozuki dengan Sukuming Sedangkan Kawamatsu berkata bahwa dia merupakan manusia ikan yang berasal dari Pulau Manusia Ikan Dia terdampar bersama ibunya Ibunya meninggal akibat disiksa oleh penduduk sekitar pantai Karena dikira monster, ibunya meninggal akibat hal itu Sesaat sebelum meninggal, ibunya berpesan kepada Kawamatsu Bahwa manusia ikan selalu didiskriminasi di dunia ini Maka oleh karena itu, dia mengaku sebagai kapal Agar punya kesempatan lebih besar untuk hidup Mendengar cerita mereka, membuat Oden sadar Bahwa kalau di luar sana, masih banyak makhluk di dunia ini yang belum Oden lihat Itu membuat Oden benar-benar bersemangat untuk perjalanan yang berikutnya Setelah mereka sembuh, Oden menyuruh mereka kembali ke kampung halamannya dengan berhati-hati Tetapi mereka menolak, mereka meminta untuk tinggal disini Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk menjadi pengikut Oden Singkat cerita, tidak terasa kelompok Oden kini sudah semakin besar Kini Oden memiliki 10 pengikut yang selalu setia menemani Oden Berjuang menampingi Oden menjadi Demiukuri Asura Doji, Kinemon, Denjiru, Kanjuru, Raizu, Kiku, Izu, Negomamushi, Inuarashi, dan Kawamatsu Mereka semua adalah pengawal Oden yang memiliki ikatan istimewa Meskipun mereka bukan saudara-saudara Suatu hari nanti, Kozuki Oden akan menghentikan ayahnya sebagai Sogun Oleh karena itu, haruslah samurai-samurai kuat Serta samurai terbaiklah yang akan melindungi seorang Sogun Sejak saat itu, para pengikut Oden mulai belajar tata krama Belajar ilmu pengetahuan, dan lain-lain Apabila mantan preman serta gelandangan seperti mereka menjadi pengikut Oden Tanpa dibekali ilmu, itu akan membuat makhluk Kozuki Oden sebagai Sogun Mulai saat itu, mereka semua berubah dan menjadi lebih baik Serta menjadi pelindung seluruh negeri Wanu bersama Sogun Tiga tahun kemudian, Oden mendengar kabar bahwa ayahnya sekarang jatuh sakit Mendengar kabar itu, Oden memutuskan untuk menjenguk ayahnya Akhirnya Oden bersama pengikutnya berangkat menuju ibu kota Setibanya di ibu kota, para masyarakat menyambut Oden Dengan besuasana yang bergembira Mereka juga kagum melihat penampilan para pengikut Oden yang gagah serta bermertabat Beberapa dari masyarakat bahkan sampai berlutut Sesampainya di sana, Oden kemudian menemui ayahnya Ayah Oden menangis gembira, tidak menyangka bahwa anaknya yang selalu membuat masalah Tumbuh menjadi pria yang hebat Menurut Oden, dia menjadi pria yang hebat juga berkat peran ayahnya Mendengar hal itu, membuat ayahnya semakin terharu Seakan penyakitnya sudah sembuh total Karena tidak menyangka puteranya mengatakan itu Namun, ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu Singkat cerita, di tahun yang sama Pelabahan Itachi, Kuri, ada kabar Bahwa tetap capal banyak laut rasaksa yang keram